Nama Makenyu Arata atau pemeran Roronoa Zoro, menempati posisi trending di berbagai media sosial sejak dirilisnya One Piece live action hari Kamis tanggal 31 Agustus lalu. Makenyu berhasil membawakan karakter Zoro dengan sangat baik, penampilannya yang kece sekaligus parasnya yang tampan juga jadi alasan yang membuat aktor Jepang ini mencuri perhatian warganet. Ini dia, 5 rekomendasi film live action yang diperankan Makenyu Arata. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk rekomendasi film-film selanjutnya. Pertama, Tokyo Ghoul S 2019. Makenyu berperan di film Tokyo Ghoul S sebagai Souta. Tokyo Ghoul S adalah sekuel dari adaptasi live action Tokyo Ghoul yang sudah rilis lebih dahulu pada tahun 2017. Pada film ini Makenyu berperan sebagai karakter pendukung bernama Souta. Film ini sendiri mengisahkan Kaneki Ken yang diperankan oleh Masataka Kubota. Ia merupakan setengah manusia dan setengah Ghoul. Makhluk pemakan manusia. Kaneki bertemu dengan Toka Kirishima yang diperankan oleh Maika Yamamoto. Yang membantunya menekan nafsu mereka untuk memakan manusia. Film ini mendapatkan rating 5,4 dari 10 pada situs IMDB. Kedua, Fullmetal Alchemist The Revenger of Scar dan The Final Alchemy 2022. Pada dua film live action Fullmetal Alchemist yang tayang tahun 2022 lalu, Makenyu berperan sebagai karakter bernama Scar. Ia merupakan karakter kuat dan menyeramkan yang dijuluki sebagai pemburu alchemis. Hal yang melatar belakangi kisah Scar adalah terbunuhnya keluarga dan sukunya akibat serangan alchemis. Ia muncul dan menyerang para alchemis di masa kini dengan tujuan membalaskan dendam. Film ini mendapatkan rating 5,4 dari 10 pada situs IMDB. Ketiga, Night of the Zodiac, 2023. Mengadopsi serial anime populer tahun 90-an, Saint Seiya, Makenyu mendapatkan peran utama dalam live action film ini. Film ini berfokus pada cerita tentang Seiya, seorang anak yatim piatu yang diberkahi kekuatan yang besar dalam dirinya. Kekuatan inilah yang akan menuntun pada berbagai pertarungan berbahaya. Seiya juga tidak bisa melepaskan dari takdirnya yang terlahir di bawah naungan konstelasi Pegasus dan akan melindungi reinkarnasi Dewi Atina. Film ini mendapatkan rating 4,4 dari 10 pada situs IMDB. Keempat, Chihaya Furu Part 1-3. Sebagai salah satu film yang membesarkan namanya dan membawanya ke panggung penghargaan, Chihaya Furu wajib ditonton oleh kalian yang kesemsem dengan penampilan Makenyu Arata. Dalam seri film ini, dia berperan sebagai Arata Wataya yang merupakan siswa pindahan dari Fukui. Di film seri ini, yang rilis antara tahun 2016 sampai tahun 2017, kalian bakal menyaksikan penampilan Makenyu Remaja yang fresh. Sementara itu, Chihaya Furu merupakan film adaptasi dari anime berjudul serupa. Ceritanya mengikuti gadis bernama Chihaya Ayase yang terobsesi dengan permainan bernama Karuta. Chihaya Furu Part 1 mendapatkan rating 6,9. Chihaya Furu Part 2 mendapatkan rating 6,9. Chihaya Furu Part 3 mendapatkan rating 7,2 pada situs IMDB. 5. Ruroini Kenshin The Final 2021 Ruroini Kenshin merupakan film live action dari manga populer Ruroini Kenshin karya Nobuhiro. Mengisahkan perjalanan Kenshin Himura, yang merupakan seorang yang kejam bahkan menjadi seorang pembunuh. Akan tetapi setelah perang Bakumatsu selesai, Kenshin merubah kepribadiannya dengan banyak membantu orang-orang. Dalam perjalanan hijrahnya, tentunya tidak mulus dan mudah karena terdapat pembunuh lain memakai nama lamanya dan meneror warga sekitar. Film ini mendapatkan rating 7,2 dari 10 pada situs IMDB.